Tim khusus Mabes Polri, saudara, menyebut berkas perkara empat tersangka pemuduhan Brigadir Yosua sudah lengkap dan akan diserahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Empat berkas perkara kasus penembakan Yosua yang sudah lengkap adalah berkas milik Irjen Verdi Sambo yang memerintahkan penembakan. Kemudian ada Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua yang disebut sebagai ajudan Verdi Sambo, ini adalah Bribka Riki dan ada juga nama Sopir Verdi Sambo Kuat Maruf membantu dan menyaksikan pembunuhan Brigadir Yosua. Keempatnya dijerat pasal pembunuhan berencana. Terutama kepada empat tersangka, yaitu FS, KM, RE, dan RE, secara maksimal melengkapi pemberkasan perkaranya. Kemarin juga dijeratkan gelar untuk dijeratkan kelengkapan berkas perkara terhadap keempat tersangka ini, penyidik insya Allah selesai ini akan menyerahkan berkas perkara empat tersangka tersebut kepada kejaksaan selaku JPU, Jaksa Penutupu. Selain menyatakan berkas empat tersangka pembunuhan Brigadir Yosua sudah lengkap dan menetapkan istri Verdi Sambo Putri Chandrawati sebagai tersangka kelima, tim sus total sudah memeriksa 83 orang terkait dugaan pelanggaran etik. Dari jumlah itu, 35 orang direkomendasikan mendapat penempatan khusus. 18 orang diantaranya telah menjalani penempatan khusus di Bareskrim maupun di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, termasuk tiga orang yang sudah berstatus sebagai tersangka, yakni ada Irjen Verdi Sambo, Badar Richard Eliezer, dan Bribka Riki Rizal. 6 dari 15 perwira Polri yang ditampakkan khusus diduga ikut menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. 6 perwira itu termasuk Irjen Verdi Sambo. Dan dalam waktu dekat, 6 perwira yang diduga menghalangi penyidikan akan segera dilimpahkan ke penyidik. Dari personen yang sudah dipaksuskannya ada 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, saya ulangi namanya, tentu satu FS, kedua BJP HK, yang ketiga KPP ANP, yang keempat KPP AR, yang kelima Kompol BW, dan yang keenam Kompol CP. Berkas perkara Ferdis Sambo selesai dan siap dilimpahkan kekejaksaan, ada juga nama istri Ferdis Sambo Putri Chandrawati, kini ditetapkan tersangka pembunuhan berencana. Kita bahas bersama mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Paul Purnawirawan, Anton Carlian, dan pengacara Yosua Kamaruddin Simanjuta. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkas perkara empat tersangka pengunduhan Yosua, termasuk Irjen Ferdis Sambo, sudah siap dilimpahkan kekejaksaan. Pak Anton, apakah ini artinya adalah akhir dari selesainya cerita Ferdis Sambo? Saya kira bukan akhir, tapi ini adalah satu proses criminal justice system. Bahwa tindak pidana di Indonesia ini, baik aktor-aktornya, pengampunya, ada polisi sebagai supervisor lain justice system, kemudian ada PU, dan juga ada hakim. Dan ini, dengan diserahkannya kekejaksaan ini, ini akan diperiksa oleh JPU sebagai pengawas. Penyidik menyajikan, apakah bukti-bukti tersebut sudah lengkap atau belum. Apabila sudah lengkap, nanti akan turun yang namanya P21, itu istilah hukum. Tapi apabila belum lengkap, nanti akan turun yang namanya P19, yaitu petunjuk-petunjuk. Apa saja yang harus dilengkapi. Jadi di sini, ini bukan akhir. Apalagi tadi disampaikan, ada enam orang lagi yang menghalang-halangi tindak pidana. Nah, ini akan berkembang terus, sehingga kita pun juga nanti, berapa orang yang nanti akan kena tindak pidana, tergantung dari hasil penemuan tindak pidana itu sendiri. Dan Ibu Putri itu sendiri, saya sudah sampaikan dari awal. Di dalam tindak pidana ini, kita ini terutama physical evidence, itu tidak perlu tersangka itu berbicara. Nah, ketika sudah ada bukti-bukti, ini bisa saja dijadikan tersangka. Dan di sini, kemungkinan Ibu Putri jadi tersangka ini adalah pasal 55. Karena di dalam pasal 55 itu, ya menjanjikan, memberikan sesuatu yang berhubungan dengan jabatan atau martabatnya. Nah, di sini kan ada. Walaupun sampai hari ini, Ibu Putri belum memberikan satu keterangan yang jelas. Tapi insya Allah, nanti pun juga akan lebih terbuka lagi ketika lapor, ketika forensik, dan juga saksi-saksi yang lain dikonfrontir lebih jauh. Baik. Bukan akhir dari selesainya cerita Ferdi Sambo dalam kasus pemuduhan berencana Brigadir Yosua. Pak Kamarudin, sudah puaskah dengan ditetapkannya Putri Chandrawati sebagai tersangka? Belum. Karena semua yang tersangkut dalam hal menghalangi-halangi penyidikan itu belum tersangka. Tetapi yang mau saya katakan satu lagi adalah bahwa tersangkanya Ibu Putri tidak terlepas dari perbuatan Patra M. Jen dan kawan-kawan yang terus menyebar hoaks. Mentang-mentang beliau lulusan daripada International ESEC University, sehingga pikiran dia terus menyebar hoaks tentang ESEC. Jadi dia selalu menuduh bahwa almarhum Brigadir Yosua nge-SEC atau melakukan kekerasan ESEC atau melakukan percobaan arasmen ESEC gitu loh. Jadi oleh karena itu saya sudah peringatkan di waktu terutama waktu kami live di TVRI, kalau kamu menyebar hoaks terus kepada almarhum, saya pastikan kamu dan Ibu Putri akan segera tersangka kan begitu. Tapi dia tidak mau bertobat dan saya sudah mengajukan diri untuk mewawancara Ibu Putri supaya saya bisa tolong dia, tapi Ibu Putri tidak mau, tidak mau sadar. Akhirnya saya temui kabar reskrim di TVDUM dan di TVDXUS, saya minta itu tolong Ibu Putri jadikan tersangka aja. Ya karena dia bilang dia tidak sehat tapi diduga juga melakukan percobaan penyuapan dan atau penyuapan juga kan begitu. Tapi kan ini sudah ditetapkan baru saja sebagai tersangka dengan pasal pemuduhan berencana karena sudah ada dua barang putih Pak Kamarudin. Itu belum cukup puas bagi Anda dan klien? Betul, karena yang lain kan masih belum tersangka. Siapa yang lain Pak Kamarudin? Sebenarnya Ibu Putri itu tidak pernah kita target, tetapi karena Ibu Putri terus diam dan pengacaranya terus menyebar hoax dan dia tidak pernah protes, maka ya sudah lah. Waktu itu pertimbangan kabar reskrim sebenarnya sangat baik sama di TVDUM dan di TVDXUS. Bagaimana dengan anaknya yang masih di bawah umur? Katanya kan begitu. Maka saya jawab, biar saya adopsi. Saya janji saya sekolahkan sampai sekolah yang tertinggi bila perlu sampai dokter saya sekolahkan. Tapi jangan gara-gara pertimbangan anak-anak, kepastian hukum, keadilan, dan kemampatannya tidak tercapai. Lalu bagaimana dengan anak klien saya sudah mati terus mereka pitnah? Kan tidak boleh toh mempitnah orang mati itu kan melanggar pasal 321 kopi dana. Jadi yang dimaksud Anda bukan Bu Putri ini siapa Pak Kamarudin? Ya Pak Traemjen lah yang terus menyebar hoax dan mempitnah almarhum. Dan Pak Traemjen itu kan yang saya pelajari, dia tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri. Dia hanya membaca komik dan dapat kuasa entah dari mana. Lalu tiap hari dia menyebar hoax. Seolah-olah keterangan dia itu atau hoaxnya itu sesuatu yang tidak terbantahkan dengan menyatakan Ibu Putri sebagai korban. Korban dari mana orang Ibu Putri? Sudah saya pelajari, saya mau whatsapp dia dan perjalanannya ke Magelang. Saya sudah pelajari, tidak ada pelecehan dan tidak ada kekerasan sek. Tapi si Patraemjen itu terus-terus menyebar hoax. Nah yaudahlah, biar aja lah. Bila perlu Patraemjen juga harus jadikan tersangka itu. Biar jera dia, jangan terus-terus melakukan obstruction of justice. Oke, Pak Anton. Akhirnya kan Ibu Putri ditetapkan sebagai tersangka. Padahal belum diperiksa, tapi sudah cukup ada dua barang bukti. Jadi, dasar apakah yang akhirnya membuat Putri ini ditetapkan sebagai tersangka? Meskipun tadi sudah disebutkan bukti yang kuat, salah satunya adalah CCTV keberadaan Ibu Putri di sana. Saya kira ada beberapa alat bukti. Antara lain, adanya saksi dan adanya niat. Niat untuk memberikan sesuatu. Dan berdasarkan martabat maupun jabatannya. Dan juga yang bersangkutan itu ada di PKP. Itu sementara yang bisa menjadikan Ibu Putri sebagai tersangka. Ada pun masalah motif dan lain-lain nanti akan dibuktikan lebih lanjut. Karena di sini motifnya belum jelas. Dan di sini Ibu Putri pun juga dijadikan tersangka ini. Ini satu keseriusan dari pihak Polri. Bahwa Polri ini tidak pandang bulu. Siapapun juga yang bersalah akan disikat, akan dilibas. Jadi di dalam masalah ini saya ingin mengimbau, berpesan. Jangan kaitkan masalah kasus FS ini dengan institusi Polri. Institusi Polri itu bahkan di daerah-daerah melihat konstruksi kasus yang begitu besar. Kemudian ada isu yang lain-lain terbelalak, aneh. Kok ada yang begini ya? Jadi mohon maaf, hampir 98% tidak tahu. Jadi apabila ada yang menyamaskan kasus ini, kasus FS ini dengan institusi Polri, ini sebuah salah yang besar. Karena masih banyak good cop, good cop, daripada bad cop, bad cop. Dan di sini memang ini menunjukkan bahwa Polri serius. Dan ini pun juga bukan berdasarkan belas kasihan, bukan berdasarkan ada anaknya. Tetapi berdasarkan fakta dan bukti sesuai pasal 183-184. Ada petunjuk dari CCTV, kemudian ada saksi, dan ada niat untuk memberikan sesuatu. Itu fakta yang dipersangkakan sementara menurut saya selaku penyidik kepada Ibu Putri. Baik, masalahnya Pak Anton ada CCTV, terus kemudian kenapa melebar? Juga karena ada banyak teman-teman di media sosial yang beredar. Begitu ya tentang kerajaan, tentang konsorsium. Dan kemudian terakhir ada juga baris krim yang kini sudah menemukan CCTV atau kamera pengawas di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Durantiga, Jakarta Selatan. Apa kata pengacara dari Brigadir Yosua? Usai jeda kami kembali, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.